Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kitab Talmud menetapkan bahwa semua orang yang bukan Yahudi disebut Goyim Goyim ini artinya sama dengan binatang Goyim derajat mereka di bawah derajat manusia Ras Yahudi adalah umat pilihan Satu-satunya ras yang mengklaim diri sebagai keturunan langsung dari Nabi Adam AS Dalam video kali ini kita akan membahas tentang Kitab Talmud Kitab Talmud adalah kitab suci kaum Kobalis Yahudi Kitab Talmud ini adalah kitab suci yang terpenting bagi kaum Yahudi Bahkan kitab ini lebih penting daripada Kitab Taurat Kitab Talmud bukan saja menjadi sumber dalam penetapan hukum agama Tapi kitab ini juga menjadi ideologi dan prinsip-prinsip Serta arahan bagi penyusunan kebijakan negara dan pemerintahan Yahudi Israel Juga kitab ini menjadi pandangan hidup orang Yahudi pada umumnya Itu pula sebabnya mengapa negara Yahudi Israel disebut sebagai negara yang rasis Kauvinistik, ratik, konservatif, dan sangat dogmatik Untuk dapat memahami sepak terjang negara Israel yang tampak arogan, keras kepala, dan tidak pernah kompromi Orang perlu memahami isi ajaran Kitab Talmud yang diyakini oleh orang Yahudi Sebagai kitab suci yang terpenting diantara kitab-kitab suci mereka Keimanan orang Yahudi terhadap Kitab Talmud sangatlah luar biasa Bahkan, Kitab Perjanjian Lama yang juga dikenal dengan nama Taurat Ini di bawah Kitab Talmud Maka bukti tentang hal ini dapat ditemukan dalam Talmud Saya akan bacakan beberapa isi Kitab Talmud yang nyeleneh Yang benar-benar menyesatkan Herobin 2b, edisi Sun Sino yang mengingatkan kepada kaum Yahudi Wahai anakku, hendaklah engkau lebih pengutamakan fatwa daripada Alkitab atau Talmud Daripada ayat-ayat Taurat Para pendeta Talmud mengklaim Sebagian dari isi Kitab Talmud merupakan himpunan dari ajaran Yang disampaikan oleh Nabi Musa AS Secara riset sampai dengan kedatangan Nabi Isa AS Kitab Talmud dihibun secara tertulis seperti bentuknya yang sekarang Nabi Isa AS mengutuk tradisi Misnah atau Talmud Awal termasuk mereka yang mengajarkan Atau para pendeta Yahudi dan kaum Farisi Karena ini Kitab Talmud seluruhnya menyimpan bahkan bertentangan dengan Kitab Taurat Kaum Kristen karena ketidakfahamannya Hingga sampai saat ini mereka menyangka Pakaian yang lama merupakan kitab tertinggi bagi agama Yahudi Padahal kesangkaan itu keliru Para pendeta Farisi mengajarkan doktrin dan fatwa yang berasal dari para Robi Atau pendeta yang lebih tinggi kedudukannya daripada Wahyu yang datang dari Tuhan Talmud mengemukakan hukum-hukumnya berada di atas Taurat Dan bahkan tidak menukung isi Taurat Seorang peneliti Yahudi Makobi dalam bukunya Judais on Trial Dia mengutip pernyataan Robi Yahil bin Yosef Bahwa tanpa Talmud kita tidak akan mampu memahami ayat-ayat Taurat Tuhan telah melimpahkan wawonan ini kepada mereka yang arif Karena tradisi merupakan suatu kebutuhan yang sama Seperti Kitab-Kitab Wahyu Para arif itu membuat tafsiran mereka Dan mereka yang tidak pernah mempelajari Talmud tidak akan mungkin Mampu memahami Taurat Memang ada kelompok di kalangan kaum Yahudi yang menolak Talmud Dan mereka tetap berpegang teguh kepada Kitab Taurat saja Perjanjian lama yang sekarang Mereka ini disebut Golongan Kairoyah Kelompok yang sepanjang sejarahnya paling dibenci Dan menjadi korban dizolimi oleh para pendeta Yahudi Ortodok Kepada tradisi misnah itu Para pendeta Yahudi menambah sebuah kitab lagi Yang mereka sebut Gemora Kitab ini adalah kitab tafsir para pendeta Tradisi misnah yang kemudian dibukukan bersama dengan Gomorrah Disebut Talmud Jadi ada dua versi kitab Talmud Yaitu Talmud Yerusalem dan Talmud Babylonia Talmud Babylonia dipandang sebagai kitab yang paling otoritatif Beberapa kutipan yang diangkat dari kitab Talmud dalam urayan berikut ini Merupakan dokumen asli yang tidak terbantahkan Jadi harapannya dapat memberikan penjerahan kepada segenap umat manusia Termasuk kaum Yahudi Tentang kesesatan dan rasisme dari ajaran Talmud Yang penuh dengan kebencian Yang mana kitab ini menjadi kitab suci baik bagi kaum Yahudit Ortodok Maupun khasidia di seluruh dunia Pelaksanaan ajaran Talmud tentang keunggulan kaum Yahudi Yang didasarkan pada ajaran kebencian itu Telah menyebabkan peneritaan yang tak terperikan kepada orang lain Sepanjang sejarah umat manusia Sampai dengan saat ini khususnya di tanah Palestine Ajaran ini telah dijadikan dalil untuk membenarkan pembantaian secara massal penduduk sipil Arab Palestine Kitab Talmud menetapkan bahwa semua orang yang bukan Yahudi disebut Goyim Goyim ini artinya sama dengan binatang Goyim, derajat mereka di bawah derajat manusia Ras Yahudi adalah umat pilihan satu-satunya ras Yang mengklaim diri sebagai keturunan langsung dari Nabi Adam AS Contoh isi ajaran Talmud Talmud atau manuskrip Babylonia Beberapa contoh isi ajaran Talmud Erobin IIB Barang siapa yang tidak taat kepada para Robi Mereka akan dihukum dengan cara dijarang Di dalam kotoran manusia yang mendidih di neraka Kakan 17A Bila mana seorang Yahudi tergoda untuk melakukan sesuatu kejahatan Maka hendaklah ia pergi ke suatu kota di mana tidak dikenal orang Dan lakukanlah kejahatan itu di sana Menganiaya seorang Yahudi sama dengan menghujat Tuhan Kemudian Senedrin 58B Jika seorang kafir menganiaya seseorang Yahudi Maka orang kafir itu harus dibunuh Senedrin 57A Seorang Yahudi tidak wajib membayar upah kepada orang kafir yang bekerja baginya Seorang Yahudi mempunyai gedudukan hukum yang lebih tinggi Babakamah 37B Jika lembu seorang Yahudi melukai kepunyaan orang Kanan Tidak perlu ada ganti rugi Tetapi jika lembu orang Kanan sampai melukai kepunyaan orang Yahudi Maka orang itu harus membayar ganti rugi sepenuhnya Kita lihat orang Yahudi boleh mencuri yang bukan milik orang Yahudi Di babak Mesya 24A Jika seorang Yahudi menemukan barang hak milik orang kafir Dia tidak wajib mengembalikannya kepada pemiliknya Ayat ini ditegaskan kembali di dalam babak kamar 113B Kemudian ada isi kitabnya yang menyatakan bahwa orang Yahudi Boleh merampok atau membunuh orang non-Yahudi Pada Senedrin 57A Jika seorang Yahudi membunuh seorang kutiha atau kafir Maka Yahudi itu tidak akan dapat hukuman mati Apa yang sudah dicari oleh seseorang Yahudi Boleh menjadi miliknya Babakama 37B Kaum kafir ada di luar pelindungan hukum dan Tuhan Membukakan uang mereka kepada Bani Israel Babakama 113A Orang Yahudi diperbolehkan menustah untuk menipu orang kafir Yang bukan Yahudi adalah hewan di bawah derajat manusia Yebamot 98A Semua anak keturunan orang kafir tergolong sama dengan binatang Abu Dazarah 36B Enak perempuan kafir sama dengan Nida atau Najis sejak lahir Abu Dazarah 22A sampai 22B Orang kafir lebih senang berhubungan sek dengan lembu Ajaran gila di dalam Talmud pada ayat Gitin 69A Untuk menyembuhkan tubuh Ambil debu yang berada di bawah bayang-bayang jamban Dijampur dengan madu Lalu dimakan Yebamot 63A Adam telah bersetubu dengan semua binatang ketika ia berada di surga Yebamot 63A Di petani adalah pekerjaan yang paling hina Sanhedrin 55B Seorang Yahudi boleh mengawini anak perempuan berumur 3 tahun Kesisnya 3 tahun 1 hari Sanhedrin 54B Seorang Yahudi diperbolehkan bersetubu dengan anak perempuan Asalkan saja anak itu berumur di bawah 9 tahun Ketubot 11B Bila mana seorang dewasa bersetubu dengan seseorang anak perempuan Tidak ada dosanya Yebamot 59B Seorang perempuan yang telah bersetubu dengan seekor binatang Diperbolehkan menikah dengan pendeta Yahudi Seorang perempuan Yahudi telah bersetubu dengan jin Juga diperbolehkan kawin dengan seorang pendeta Abos Zahra 17A Buktikan bila mana ada pelacur seorang pun di muka bumi ini Yang belum pernah disetubu oleh pendeta Talmud Eliazar Hagigah 27A Nyatakan bahwa tidak ada seorang Robi pun yang akan masuk neraka Baba Mesia 59B Seorang Robi telah mendebat Tuhan dan mengalahkannya Tuhan pun mengakui bahwa Robi itu memenangkan depan tersebut Gitin 70A Para Robi mengajarkan Sekeluarnya seseorang dari jamban Maka ia tidak boleh bersetubu Sampai menunggu waktu yang sama Dengan menunggu perjalanan sejauh setengah mil Konon, iblis yang ada di jamban itu Masih menyertai selama waktu itu Kalau dia melakukannya juga Atau bersetubu Maka anak keturunannya akan terkena penyakit ayan Gitin 69B Untuk menyembuhkan penyakit kelumpuhan Campur kotoran seekor anjing berbulu putih Dan campur dengan balsam Tetapi bila memungkinkan untuk menghindar dari penyakit itu Tidak perlu memakan kotoran anjing itu Karena hal itu akan membuat tubuh menjadi lemas Menahut 43B sampai 44A Seorang Yaudi diwajibkan membaca doa berikut ini setiap hari Aku bersyukur ya Tuhanku Karena Engkau tidak menjadikan aku seorang kafir Seorang perempuan atau seorang budak belian Kemudian ada kisah-kisah holokus Oleh Romawi di dalam Talmud pada ayat Gitin 57B Ada dikisahkan tentang dibantainya 4 juta orang Yahudi Oleh orang Romawi Di kota Betar 58A Klain bahwa 16 juta anak-anak Yahudi Dibungkus di dalam satu gulungan Dan dibakar hidup-hidup oleh orang Romawi Demografi tentang zaman kuno Menyatakan bahwa orang Yahudi seluruh dunia Pada masa penjajahan oleh Romawi Tidak sampai berjumlah 16 juta Bahkan 4 juta pun tidak ada Kemudian Genosida dihalakan oleh Talmud Perjanjian kecil Sefurim 15 Kaida 10 Inilah kata-kata dari Robi Simon bin Yochai Orang kafir yang baik sekalipun seluruhnya harus dibunuh Orang-orang Israel setiap tahun mengikuti acara nasional Ziarah kekuburan Simon bin Yochai Untuk memberikan penghormatan kepada Robi Yang telah mengajarkan untuk menghabisi orang-orang non-Yahudi Diburim pada tanggal 25 Februari 1994 Seorang pervira Angkatan Darat Israel Barut Gosen Seorang Yahudi Ortodok dan Brooklyn Dia membantai 40 orang Muslim Termasuk anak-anak ketika mereka tengah bersujud solat di sebuah masjid Subhanallah Goldstein adalah pengikut Robi Markahan Yang saat itu menyatakan kepada kantor berita CBS News Bahwa ajaran yang dianudnya mengatakan orang-orang Arab itu tidak lebih daripada anjing Sesuai ajaran Talmud Ehud Spreinzak seorang profesor di Universitas Yerusalem menjelaskan Tentang Falsafa Kahane dan Goldin Mereka percaya bahwa mereka diwajibkan melakukan kekerasan terhadap Goyim Sebuah istilah Yahudi untuk orang-orang yang di luar Yahudi Robi Yizzakinsburg mengatakan Kita harus mengakui darah seorang Yahudi Dan darah orang-orang Goyim tidaklah sama Robi Jacob Warren berkata Satu juta nyawa orang Arab tidaklah seimbang dengan sepotong kelinggeng orang Yahudi Subhanallah Kitab yang sesat dan menyesatkan Moses Maimonides membenarkan pembataian begawan yang sangat dihormati Moses Maimonides mengajarkan bahwa kaum Kristen wajib diapisi Toko yang memberikan fatwa seperti itu Memiliki kerudukan tertinggi dalam hierarki agama Yahudi Moses Maimonides dipandang sebagai penyusun hukum dan filosof terbesar sepanjang sejarah Yahudi Dia seringkali dengan penuh rasa hormat disebut dengan nama Rambam Dan disapa dengan panggilan Robenum Hose bin Maimon Yang artinya adalah Robikamimusa anak Maimon Inilah yang diajarkan oleh Maimodes Tentang boleh tidaknya menyelamatkan kaum Goyim Atau bahkan orang Yahudi sekalipun yang tidak berani menolak Inspirasi ilahiyah di dalam Talmud Sesungguhnya bila kita melihat seseorang kafir Goyim di luar Yahudi Yang sedang terhanyut dan tenggelam di sungai Kita tidak boleh menolongnya Kalau kita melihat nyawanya sedang terancam Kita tidak boleh menyelamatkannya Dengan peringatan dari Maimonides itu telah diwajibkan bagi kaum Yahudi Untuk tidak boleh menyelamatkan nyawa Atau memberikan pertolongan kepada seorang Goyim Ia sebenarnya menyatakan sikap kaum Yahudi yang sebenarnya Yang dibebankan oleh Talmud terhadap kaum non-Yahudi Hal itu telah merupakan mitfah kewajiban agama Untuk menghabisi para pengkhianat kaum Yahudi Para minim dan aprikorsi dan membuat mereka jatuh ke dalam lubang kehancuran Karena mereka telah menyebabkan penderitaan kepada kaum Yahudi Dan menipu manusia untuk menjauh dari Tuhan Kitab suci Yudaisme Ortodok lainnya Seperti Kabbalah isinya penuh dengan ajaran tentang astrologi Ramal-meramal, jimatria, sihir dan ilmu hitam Jika seorang Yahudi ingin bertaubat Orang Yahudi ini cukup mengangkat seekor ayam Membaca mantra dan mengkibas-kibasnya di atas kepalanya Untuk memindahkan dosa-dosanya kepada ayam tersebut Luar biasa sangat Yahudi ini Itulah tahayulnya orang Yahudi Kemudian lambang Israel yang mereka sebut sebagai bintang Nabi Daud Sama sekali tidak ada sanggut pautnya dengan Nabi Daud AS Bintang itu adalah heksagram bersudut enam yang melambangkan yantra dan endogren Yantra dari androgen Kelenjar yang memberikan karakteristik pada kaum laki-laki Yang dihubungkan dengan para khosor bohemiania Pada abad ke-14 Mereka menyesatkan publik dengan penggunaan nama negara Israel Yang didirikan pada tahun 1948 Merupakan buah hasil persengkokolan antara kaum Bolsevik Yahudi Dengan kaum Zionis yang ateis Nama itu tidak ada sanggut pautnya dengan kelanjutan Kerajaan Nabi Daud Tetapi dikukuhkan melalui pengakuan pertama di PBB Yang diberikan oleh diktator komunis Uni Soviet Joseph Stelling Jadi ikhwata itulah beberapa isi kitab Talmud yang menyesatkan Anak-anak Yahudi dari kecil sudah didoktrin bacaan kitab yang aneh Makanya anak-anak kecil Yahudi itu sangat benci sama orang muslim Semoga pembahasan ini dapat manfaat Dan Allah menjaga umat Islam dari tipu daya musuh-musuh Allah Barakallahu fikum Wabila taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!